Kita dibukain lah sama petugas dua orang ini. Inilah pemicu kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022. Rupanya tragedi itu dipicu saat dua orang supporter Aremania yang meminta foto. Hal tersebut disampaikan oleh koordinator wilayah atau korwil Aremania bantu The Black Lion Selamet Sanjoko. Mulanya Selamet Sanjoko meminta petugas keamanan agar tak mengisinkan supporter berfoto dengan para pemain. Biaknya pun sudah menduga kalau situasi akan menjadi ricoh, terutama kekalahan Arema dari Persopaya 2-3. Permintaan itu dilakukan demi menjaga kondusivitas suasana Stadion. Namun satu supporter terus memaksa untuk masuk lapangan, akhirnya petugas keamanan pun mengisinkannya. Setelah diisinkan masuk, dua supporter itu tidak berfoto dengan pemain Arema. Mereka justru lari dan sesaat setelah itu terjadi bentrok. Aksi dua supporter itu memicu pendukung lain untuk memasuki lapangan. Saat kericuhan itu pun listrik Stadion sempat mati. Di saat yang membarangkan petugas keamanan menembakkan gas air mata ke arah lapangan dan stadion. Selamet pun menyayangkan penembakan gas air mata oleh anggota kepolisian ke arah tribun supporter. Dari awal dua orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah tidak ingat. Tapi bisa di cek mungkin di kamera pas jam itu ya. Jangan pak, ini suasananya tidak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persibaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas dua orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion. Jelas mau ambil bendera saja. Kita turun, ikut turun, ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang dua anak tadi yang mau katanya mau foto itu. Ternyata bukan foto kan. Gak tahu penangkapan pemain Arema gimana. Dia mendekat, pemain Arema lari. Kita lihat dari kejauhan. Terus benderokan sama petugas kan. Nah, di situ peminjungnya. Yang dari Tribun Timur, Tribun Setor naik semua. Di situ sudah gak terkendali. Tapi kami instruksikan untuk teman-teman The Black Lion dari wilayah Bantur. Jangan ikut masalah itu. Dari awal jangan ikut. Ayo kembali ke atas. Kemasih bendera. Kita tidak bertempur antar supporter. Kan memang dari awal dibutuhkan. Kita kembali ke sana. Yang perempuan, yang apa? Yang dari golongan kami. Segera keluar. Takutnya terjadi apa-apa. Perkiraan estimasi tidak unik. Kami keluar dari bank. Itu belum dibuka itu. Bank Garunat ya. Itu ada tembakan gas air mata ke arah tribun. Ke arah tribun itu. Nah, di situ. Itu juga kesulitan dengan apa-apa. Seberapa genjar tembakan gas air mata? Kalau seberapa genjar. Karena waktu itu listrik mati ya. Yang di sebelah sana itu lapu stadionnya mati. Cuma secara logika, kita tidak salahkan. Mereka itu sudah melanggar garis batas. Tapi kami yang di tribun itu salah apa? Itu loh, maksudnya kami itu. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!